Intro Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya Inilah dia seputar dereta 5 hal yang akan terjadi jika bumi berhenti berputar Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Kita semua tahu bahwa bumi kita ini berputar pada porosnya atau disebut juga rotasi Fenomena ini menyebabkan terjadi siang dan malam Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa bumi harus berotasi dan apa yang akan terjadi jika bumi berhenti berotasi Pada intinya, berhentinya rotasi bumi tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik Justru akan menjadi bencana Kita bahas hal ini apa saja yang mungkin terjadi apabila bumi tiba-tiba berhenti Semua air di bumi terkumpul di dua samudera dan benua baru terbentuk Selama bumi berputar, air berkumpul di satu titik, yaitu di garis katulistiwa Ini disebabkan karena adanya gaya sentrifugal Perhentian tiba-tiba rotasi bumi bisa membuat daratan dan air meredistribusi diri mereka untuk membentuk dua lautan besar di kedua kutub Tanah di katulistiwa akan naik dan sebuah benua baru berukuran besar akan berbentuk menutupi seluruh planet Semua benda terbang ke timur dengan kecepatan tinggi Mungkin selama ini sebagian besar orang tidak memperhatikan adanya kecepatan besar ketika bumi berputar Tetapi jika bumi mendadak liam Segala sesuatu yang ada di permukaan akan tercabut dan terbang ke timur dengan kecepatan tinggi Sebelum akhirnya jatuh kembali ke bawah Kata Stine Odenwald dari NASA Kecepatan terbesar ada di garis katulistiwa sekitar 1000 miles per hour Sedangkan benda-benda yang berterbangan di daerah dekat dengan kutub mencapai 800 miles per hour Selain itu, gelombang pasang raksasa akan muncul dan angin ribut merembus Bumi yang tak lagi dilotasi membuat air laut dan samudera bergerak membentuk tsunami raksasa Mengarah ke timur dan menyapu kota-kota di pesisir Meski demikian, atmosfer akan terus bergerak Membuat atmosfer yang berputar mengelilingi planet mungkin beberapa kali Awal mula, kecepatan aliran udara diperkirakan sangat besar Yaitu lebih dari 1100 miles per hour Dan ada kemungkinan bumi kehilangan sendirian besar atmosfernya dalam peristiwa tersebut Suhu berubah drastis Satu belahan bumi mengalami suhu panas ekstrim Sementara sisi lain mengalami suhu super dingin Bumi yang berputar mengelilingi matahari menyebabkan pergantian waktu siang dan malam Juga perbedaan musim dan suhu Jika bumi berhenti, maka setengah bagiannya menghadap ke matahari dan cuaca panasnya terik tak ada malam Sedangkan di belahan lain akan diselenguti cuaca dingin, baat serta tika Dan tidak ada secara sinar matahari Selain itu, medan magnet yang melindungi bumi dari radiasi kosmik berbahaya akan lenyap Medan magnet pada dasarnya terbentuk karena inti luar dan gerakan periputar bumi Jika berhenti, medan magnet juga akan hilang Medan magnet melindungi makhluk hidup di bumi dari angin matahari Gunung berapi meletus, angin topan, dan gempa bumi Saat berputar, bumi mengeluarkan energi kinetik yang besar Sehingga bila berhenti, planet tempat tinggal makhluk hidup ini akan berguncang hingga ke inti Hasilnya cukup dapat diprediksi, badai, letusan gunung berapi, dan gempa dahsyat terjadi di seluruh penjuru dunia Selain itu, bumi yang sedikit mengembang di katulistiwa dan sedikit rata pada kutub Akan berubah bentuk menjadi bulat penuh jika tak lagi berotasi Bulan jatuh ke bumi Profesor Volkhan Pratt dari Stanford University mengatakan Rotasi bulan terhadap bumi secara bertahap akan melambat juga Dan jaraknya dari bumi akan berkurang Pada waktunya, bulan mungkin jatuh ke planet kita Semoga videonya bermanfaat ya guys Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta pencet tombol loncengnya Agar kalian tahu Kita selalu update